yo guys balik lagi seligo sekali kita bapang game Ragnarok origin lagi teman-teman dan kali ada update baru apa aja ada ini job baru sejak bar maupun job dancer teman-teman ada tiga pet baru juga apa aja itu penyebang Oke disimak dari awal semakin biar kalian tahu update-nya apa aja oke kayak buat kalian yang belum tahu ya guys kalian bisa dapet tiket untuk ganti job itu gratis nah ini ya kalian tinggal join aja eh discordnya Ragnarok origin ambil rollnya dan kalian bakal dapet tiket ini guys ya kupon job chance lebih tepatnya guys ya kupon job chance jadi kalian bisa dapet ridem code nya bisa dapetin tiket ini dan ini sampai 16 September ya guys ya jadi tunggu apa lagi ya langsung gas aja karena ini kalau nggak salah seharga 1000 nah ini bener kan seharga 1000 nyanberry guys ya kalian F2P langsung gas aja teman-temannya oke nah disini kalian bakal bahas ya guys ya disini ada dua job baru ya guys yaitu adalah bar maupun dancer nah disini kalian bisa ubah job kalian ya mau bar maupun dancer tapi disini gua bakal ngasih tahu kalian ya guys yang gua tahu ya dapet info dari temen gua ya Nah kita itu cuma bisa kalau karakter kalian ya laki-laki ya kalian bisa ini guys ya ubah ke bar ya kalau dancer tuh harus karakternya cewek jadi bawaannya kalau kalian udah cewek ya bisa ya tapi kalau kalian cowok itu nggak bisa ya nah itu tuh guys ya apakah nanti Ragnarok origin bakal ada update pergantian gender yang gua tahu sih belum bisa ganti gender ya guys yang gua tahu itu belum bisa ganti gender jadi sini buat kalian ya kalau kalian udah dapet yang tadi tiket yang gua biangnya guys ya kalian bisa cek ridemkan ya di Rensal kalian bakal dapet job chance nya mana ya job chance gua guys ya mana nih dia bersembunyian ini guys ya nanti job chance right ya jadi kalian bisa langsung ke sini ya di tengah perontera bisa gas ya guys ya gas dan bisa pilih jobnya ya mau bar maupun dancer temen jadi buat kalian bingung kok gua nggak bisa ubah yang dancer ya kalian harus karakter cewek ya ya mau gawa kalian harus pakai yang ini guys ya yang bak tapi disini untuk di server gua ya guys belum keluar di holiday eventnya ya karena gua server-nya 7180 disip 5 ya mungkin dari server 1 sampai ke atas tuh udah ada udah ada yang gua denger-dengar infonya dan petnya juga ya udah muncul ya guys ya di event disini juga ya yang ini tapi di server gua belum ada jadi berkalian yang bilang kok di server gua belum ada nih belum ada nah itu belum keluar di server kalian nanti bakal ada tapi kalian udah bisa kok liatnya bisa change job ya tapi kalau nggak salah itu ada yang eventnya change job itu bakal ada hadiahnya juga deh yang pas gua liat-liat dari itu berjuang berlain temennya oke nah disini buat kalian yang belum tahu ya bisa cek petnya tiga pet terbaru itu guys Oh sebelum tiga pet terbaru gua bakal bahas ya buat kalian yang penasaran dengan equipment-nya ya bar sama dancer kalian bisa cek di ini guys ya buku disini ya di buku ya di buku ini langsung cek aja guys ya semua job nah disini kalian bisa cek senjatanya mereka itu tipe-tipenya kayak gimana sih efeknya kalau kalian penasaran nah ini ada bak nih untuk dancer dan ini untuk bar teman-teman nah ya dua ini kalian udah bisa cek ya dari sini untuk efek belinya kalian bisa baca di sini guys ya di sini nih si untuk si rekomendasi untuk buildnya sih sebentar guys ini segera sih silencer ya guys ya itu punya ada yang skill wine-nya plus 17% ya sementara menempelkan throwing a row ya or vulkan menimbulkan 600 physical damage shogging dan ada dmg pvp juga sebesar 200 persen juga ya saya Oke dan kalau kalian naikin persenam juga kan bakal dapat biskaltek 200 persen shogging yang meningkat sebesar 50 persen dan kalau kalian naikin ke plus 15 ya shoggingnya bakal dapat 30 persen chance ya untuk memberikan damage tambahan wow ya di sini ada vulkan juga ya cooldown error vulkan nya itu berkurang 40 persen ya lumayan guys ya memiliki peluang chance untuk 30 persen tidak pernah cooldown Oke sementara penyempurnaan ada penambahan pdmg ya dan pattack juga di sini kalau disampai 10 tapi disini kalau kita lihat ada 15 itu ada error vulkan yang bisa memiliki chance 30 persen untuk kritikal yang memiliki 1.5 kali ya oke ya di sini ada flame juga ya damage skill fire-nya 17% itu melarikan agi agi dance-nya menimbulkan rhapsody in flames Oke 80 persen dan ada 20% pvp ya dan menembakkan pdmg ke hingga ke-10 musuh di sekitarnya guys ya per detik yaitu per detik lumayan efektif langsung selama 10 tiga dan saat event dan saat divan ya dia bakal nambah physical attack-nya rhapsody nya flashnya rancenya bertambah satu dan plus 15 itu dia bakal memberikan 50 persen lebih banyak kerusakan dan mengabaikan ya guys physical defense-nya sebesar 50 persen Wow ya nah ini legend ini untuk solo gitu soalnya dan assemble ya petek mtekin berkurang 15 persen ya Oke misalnya tambah 30 persen divan nya nambahkan speed a physical damage 50 persen sehariannya 10 selama plus 10 ya bakal meningkatkan pengurangan Oke reduce damage sebesar 77 persen dan sama tiga titik saya divan plus oke penyembuhan gipsy kisian pertama 40 persen ya guys ya untuk ini bar yang untuk barnya sih dia untuk legend eh langsung legendary elektrik scale wine nya menambah 17 persen serangan instrumen dan bakal menembakkan tembakan misterius anda diikuti dengan sarang fold oke ada fold-nya angin target tunggal Oke single ya dengan penggandaan kerusakan fisik sebesar 200 persen Wow gede ya kerusakan fisiknya itu dasar send cooldownnya itu ada satu detik jika disempurna kan kalau kalian naikin ya ke plus 6 ya dia itu bakal nambah 12 persen attack plus 10 tuh serang volume meningkat sebesar 150 persen dan kalau kalian ke plus 15 ya guys volume memiliki peluang chance untuk memberikan kerusakan dua kali ya guys Wow oke ya dan disini ada full kan ya cooldown arrow full kan yang berkurang 40 persen yang memiliki peluang 30 persen untuk tidak pernah cooldown dan ditambah lagi kalau kalian naikin yang dia bakal nambahkan physical damage 12 persennya ditambah lagi kalau di plus 10 ya bakal nambah physical attack 15 persen sementara ya kalau kalian naikin ke 15 persen apa 15 ya air full kan itu bakal memiliki chance chance lagi memiliki 30 persen damage dan bisa ketika 1-2 kali oke ya udah skill passion nya sekian skill fire nya nambah plus 17 persen dan kalau dia nge-casting ya dia bakal menimbuli trapsody in flames wow physical damage api secara 800 persen ya sedangkan kalau di dancer itu 100 pvp-nya 20 persen ya kalau di bar 150 persen ya atk hingga 10 musuh oke terdekatnya bersama berlangsung selama 10 detik oke sementara kalau kalian naikin bakal dapat 12 persen ya friends care yang bertambah juga ya ditambah lagi punya 50 persen lebih banyak damage dan mengabaikan 50 persen physical defense nya juga ya oke ya jadi sangat terkena efek soul assemble petek sama mteknya berkurang 5 persen efek song ditinggal persen dan rancenya pd-nya plus 15 persen dan kalau 10 efek son of iden ini meningkat ya pengurangan damage sebesar 7 persen ya oke berlangsung selama 3 detik dan kalau kalian naikin ke ke-15 ya sama ya penyembuhan soft video nya plus 40 persen teman-teman ya oke nah itu udah ngerti ya guys untuk equipmentnya dari si bar maupun si dancer teman-teman nah ini kalian penasarkan dengan petnya anak untuk petnya ya guys ada tiga pet terbaru kalian bisa cek di sini ya kalau di sini kan belum ada ya kalau di event itu ya harusnya sih udah ada di server lain tuh udah ada toko pet limited jadi kita tuh belum ada ya untuk di server 71-80 itu belum ada jadi tunggu aja guys ya yang gua dapet itu tunggu aja nanti bakal ada ya nanti kalian cek aja di holiday ini bakal ada kalau udah muncul dah langsung gas aja nah untuk untuk petnya gua bakal bahasnya ya kita bakal bahas untuk petnya ya sekarang dan di sini ada tiga pet yang pertama itu ada legendary one-one ya Wow ini salah satu pet tipe support ya ya guys ya yang menurut gua wajib kalian punya sih ya karena kenapa tuh ya Nah ini kan kalau-kalau untuk skill baru bisa riset semua satu normal betek-betek yang anu skillnya nah ini nih ya untuk gede tiga nih Huan-Huan bakal menggangguan terah dengan pelan ya itu bakal membuat silp ya guys ya ke diri dia dan kita ya silenya itu bakal berlangsung sama 10 detik dan jadi silenya itu ya guys ya bisa kita Absurd Absurd Demek ya sebesar sembilan ratus dari magic ketinggian Huan-Huan plus 40% dari HP-nya kita ya jadi kalau kita nerima Demek itu guys ya dia tuh kayak ada silenya tuh sampai rusak lah teman-teman jadi ibaratnya Demek itu kayak diserap gitu ya maksimal menghilangkan Demek setara tuh setara dengan 500% nilai sil dan menghapus silpnya temen-temen jadi bagus nggak bagus dan kalau di-unlock layer tier tiga ini juga menemukan bakal dapat pertahanan lain tergad juga 30 mtk-1-1 dapat menjadi Demek atau Magic Demek bonus pemilik dan meningkatkan 5% Demek maupun Magic Demek pemilik selama 24 detik Wow ini bagus nih buat gua cocok nih tapi waduh gacanya guys ya butuh pengorbanan banyak ya tapi kalau kalian mau gas ya ini worth it banget buat kalian ya wari-wari Demek yang bisa diserap lantai sel meningkat nih kalau kalian akunat tier 5 1800 lebih gede lagi gila guys ya 40% HP pemilik juga ya masih sama ya lantarnya silnya hancur mendapat 60% Demek Reduction juga ada Demek Reduction a sil hancur akan mendapatkan 60% Demek Reduction ya gila selama 2 detik ya lumayan 2 detik lumayan guys ya dan kalau kalian naikin ke-8 juga lantai selanjutnya bakal hancur pemilik akan mendapatkan Endorse selama 5 detik dan movement speed 30% Wow ini kalau 10 juga 300 400 M attack 140 Gila makin tebel aja saya up shortnya guys ya dan mobil yang akan berubah menjadi atribut Holly Ok Wow hasil hancur mendapatkan 95% Demek Reduction sama 3 detik gila Oke ini kalau petnya guys ya dia muncul aja di pas kalian panggil HP di Mac dan MD Mac kalian ya bisa meningkat 20% selama sepuluh titik berasa lah damage-damage kalian teman-teman ya jadi worried banget buat kalian untuk mau gas one-one ini teman-teman ya jadi salah satu support supportnya itu bagus teman-teman ya ngelindungin kita ngasih kita buff juga ya dan walaupun itu hancur pun masih dapet ini juga ya sealnya hancur juga kalian dapet damage reduction juga jadi udah nyerep damage juga damage-nya yang selamat kalau ini kan kalau dinaikin ini apa tuh dinaikin ke tier 10 juga dia bakal 3 detik ya lebih lama lah ya guys jadi gede ya guys ya wah kalau gila ini juga ada skill case protectionnya juga wah gila ini memang support yang bagus banget ya jadi worried gak bang untuk ini kalau gak legas ya sangat worried untuk si one-one tipe support yang wajib kalian punya gue ya guys ya tapi untuk yang lainnya bang hero S lain eh ya hero S lainnya hero lainnya bang dia itu ada ini pikshui ini tipe tank dia ini salah satu tipe tank ya guys jadi buat kalian yang belum tau ini pikshui ya dia itu tipe tank ya dan kalau kalian lihat disini dia itu saat terlalu terlihat efek ada peluang tipe 100% membuat musuh itu buta ya guys ya jadi ibaratnya kalau dia nyerang itu ya gak ada miss miss lah bisa dibilang menurunkan hit dan critical dan dia bisa menurunkan hit dan critical rate selama besar 30 poin selama ini batik wow gila gila ya ini bagus tipe tank tapi dia bisa ngasih efek negatif ya guys atau ya efek jelek lah ya ke bisa dibilang di buff ya guys ya ke musuh temen-temen yang bagus ya menurut gue ya guys ya pad pdmk reduksi juga ada pdmk reduksi juga oke physical sama 12% ya oke disini juga pikshui juga bakal membutuhkan sebuah gold sebesar dari mulutnya gold memiliki 50% hp dari pikshui gold akan wih dia bakal ngetown ya guys ngetown 3 pemain ya atau musuh ya guys pemain musuh ya random dalam radius 8 meter selama 4 detik wah gila bakal nyerang si ini ya pikshui ya guys ya gila ini bagus sih bisa ngetown juga ya guys bisa ini juga ya ngurangin ini ya status musuh juga ya gila bagus sih bisa ini juga bisa ngestun juga guys ya dia bisa ngestun juga dia akan mengagetun jika gold masih hidup setelah batas waktu habis dia akan mengagetan stun selama 3 detik pada 4 musuh di dalam radius 5 meter gila ini bagus juga ya menurut gue guys ya oke tapi lebih bagus menurut gue sih kalau kalian bener-bener bagus sih ya one-one ya menurut gue guys ya udah damage reduction ya mindungin kalian juga ya ya so far oke lah guys ya ngetown juga sih ya gak masalah juga untuk pixie juga ya so far so good lah guys ya kalau kalian mau milih ya gak kalian milih juga tapi disini juga ada ini guys fast healing ketika p-pad berkurang 30% p-def dan m-def akan meningkat sebesar 50% oke ya oh ini untuk pad ya bukan untuk ini ya dan recovery pad kan 5% dari max HP setiap berlangsung selama 5 detik dan cooldown 20 detik oke so far so good lah guys ya jadi bisa ini juga ya bisa fast healing juga deh guys ya bisa tank juga ya menguntalkan sebuah gold yang tadi guys ya gak beda-beda jauh ya oke kita langsung cek aja ya ke path selanjutnya ada killin ya killin ini salah satu tipe DPS yaitu single attack ya single target kita bakal lihat ya guys ada critical p-attack m-attack K-SPD nya juga ada ya guys ya nah ini damage pada ras tipe kecil bakal meningkat oke dia bakal yang tipe kecil bakal nambah 8% kalau tipe mil dia bakal meningkat 12% oke ini untuk tipe DPS ya buat kalian yang butuh add hitter nya ini ya killin ya kalau kita lihat setiap normal attack killin akan meningkat ASPD sebesar oke attack speed nya 20% ya selama 3 detik maksimal ditumpukan sampai dia jadi bisa ini di stack bisa di stack 5 kali setiap normal attack nya killin akan meningkatkan ASPD sebesar 25% selama 4 ini kalau ke tier 5 nya ya guys ya normal attack killin membawa fire element oke fire element damage sebesar 40% magic attack dan kalau kalian ke tier unlock tier 10 nya ya hampir sama aja cuma perbedaannya di damage doang sama persenal ASPD nya doang dan detiknya juga nambah 1 detik oke jadi menurut gue sih ya bagus-bagus aja ada plus minus nya dari killin one-one maupun pick sweet jadi kalian tinggal pilih aja yang fokus nya mau member support maupun tank maupun tipe DPS terserah kalian mau ajar yang mana menurut gue sih 3D nya bagus bagus ya bagus ya yang biasa untuk pet nya guys ya skill damage attribute nya itu wind earth water fire meningkat 12% oke ya damage reduction nya PV nya plus 4 nah ini nih skill nya guys overbearing ya setiap normal attack ini meningkat speednya 20% nah ini nih mantepnya hampir sama yang kayak tadi tuh guys ya yang grade 10 yang gue jelasin tadi guys ya grade 10 ya grade 10 nya kalau kalian unlock jadi kalian udah tau 3 pet baru ya guys ya jadi tinggal tunggu aja event ya guys ya jadi menurut kalian gimana guys kalian bakal fokus ke bakal cari one-one big three atau kill in karena disini mereka tuh beda guys ya ada support ada tank maupun ada tipe DPS single attack teman-teman oke gimana mau kalian update dari Ragnarok Origin wah banget wah banget ya guys ya jadi buat kalian mau gas gas aja tapi untuk di server gue ya shipwork ya 3 ya atau server 71 sampai ke atas belum ada jadi tunggu aja buat kalian yang belum tau info yang baru tau infonya jadi tunggu aja guys ya di next event yang bakal keluar nanti di holiday event ini ya teman-teman ya oke buat kalian pengen main Ragnarok Origin kalian bisa download langsung di link deskripsi kalian bisa download di App Store Google Play Store Huawei App Gallery Oppo App Market namapun di PC langsung aja di link deskripsi langsung klik langsung menuju ke link downloadnya masih teman-teman ya oke teman-teman buat kalian yang suka dengan konten gue jangan lupa di like subscribe tinggalkan komentar kalian aktifkan loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue apa-apa konten-temen naik dari gue juga pastinya teman-teman jangan lupa bahagiakan diri kalian berbahagia gue Ligo Spam Indudiri sesuas men bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax